Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Pak Mirsa, kembali lagi di Newsline. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan PPKM Jawa-Bali. PPKM diperpanjang mulai 19 Oktober hingga 1 November mendatang dengan sejumlah penyesuaian dan pelonggaran. Didukung oleh Untuk kabupaten kota dengan pemberlakuan PPKM level 1 dan 2, kapasitas bioskop diizinkan dibuka 70%. Anak-anak pun sudah diizinkan masuk ke bioskop. Pada periode 19 Oktober hingga 1 November, ada 54 kabupaten kota yang masuk PPKM level 2, diantaranya DKI Jakarta, Kota Bandung, Yogyakarta, dan Kota Malam. Untuk wilayah PPKM level 2, tempat permainan anak-anak di pusat perbelanjaan boleh dibuka dengan syarat. Yakni mencatat nomor telepon, alamat orang tua, dan waktu bermain untuk kebutuhan tracing. Pelonggaran lainnya, yakni anak di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan memasuki lokasi wisata dengan didampingi orang tua. Masuk menggunakan aplikasi peduli lindungi. Sementara itu operasional wisata air juga akan segera dibuka. Kemudian berkaca dan dari kondisi tersebut. Pemirsa Pemprov DKI Jakarta meminta warga ibu kota agar tak lalai dengan adanya sejumlah pelonggaran yang dilakukan pemerintah pusat mulai hari ini. Bahkan wakub DKI menghimbau para warga, terutama anak-anak di usia 12 tahun atau di bawah usia 12 tahun, diizinkan masuk ke tempat wisata agar tetap berada di rumah serta menati aturan protokol kesehatan. Namun demikian kami harapkan semua melaksanakan protokol kesehatan dan tetap tempat yang terbaik sekali lagi tetap berada di rumah. Tidak usah pergi keluar rumah kecuali hal yang sangat penting dan mendesak. Dan terus laksanakan protokol kesehatan secara patuh, taat, disiplin, dan bertanggung jawab. Mulai hari ini 9 daerah di Jawa-Bali masuk ke wilayah, maksud kami PPKM level 1. Kebijakan ini diputuskan karena 9 wilayah tersebut telah memenuhi standar WHO, di mana kasus COVID-19 kurang dari 20 orang per 100 ribu penduduk dalam sepekan. Dan berikut kita lihat informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Pemirsa pemerintah kota Surakarta, Jawa Tengah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di 5 sekolah. Meski PTM dihentikan, pembelajaran jarak jauh tetap berlangsung. Kelima sekolah di Surakarta, Jawa Tengah tersebut ditutup karena ditemukan adanya kasus COVID-19. Sementara di sekolah lain hingga kini masih melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pemkot Surakarta pun melakukan evaluasi dan pengawasan sehingga PTM dapat terus berjalan. Pemkot Surakarta juga meminta seluruh pihak untuk semakin menaati protokol kesehatan. Untuk sementara, para siswa di 5 sekolah tersebut tetap belajar dari rumah masing-masing melalui pembelajaran jarak jauh. Bintinya tidak orang tua murid, murid, biar-biar sekolah tidak perlu khawatir. Jadi yang kita tutup hanya sekolah yang ada yang positif saja, yang lain tetap berlangsung ke PTM. Dan tiap hari akan kami lakukan rengi, misalnya mulai, tidak perlu takut. Takut, PTM-nya ditandai, cuma sekolah yang bersatu tanah. Tenang aja, tenang. Berapa, Pak? Seberang. Berapa jumlahnya? Jumlahnya berapa? 5 sekolah. 5 sekolah. 5 sekolah. 5 sekolah, tidak apa-apa. Sekolah ditutup, tapi tetapnya jeje. Tenang aja ya. Pemirsa Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulu memantau langsung kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Wagup juga sekaligus berpesan agar tidak menyelenggarakan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Satu persatu, sekolah SMA, SMK, dan juga SLB di wilayah Kabupaten Majalengka didatangi Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzhanul Ulu. UU ingin memastikan sekolah tetap muka, tetap memperlakukan protokol kesehatan secara ketat. Wagup juga memberikan pengarahan kepada seluruh kepala sekolah di Majalengka agar tidak menyelenggarakan kegiatan di luar lingkungan sekolah. Hal ini demi mengantisipasi tragedi susur sungai di Kabupaten Ciamis yang mengakibatkan sebelah siswanya meninggal dunia Jumat kemarin. Saya berharap kepada pengelola siswa-siswi yang akan datang untuk lebih berhati-hati lagi dan harus ada pemantauan oleh pihak lembaga dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang di masa yang akan datang. Kudu mempercepat program vaksinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Ciparai menyelenggarakan vaksinasi door-to-door dengan nama program Hayu di Madu. Singkatannya dari apa nih? Ternyata Hayu divaksin mantap di Posiandu. Program vaksinasi ini diselenggarakan di Posiandu dengan sasaran masyarakat tingkat RW di seluruh desa Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Vaksinasi dilaksanakan terpusat untuk mempermudah masyarakat yang kesulitan mengakses lokasi sentra vaksin yang biasa dipusatkan di satu lokasi saja. Dalam program vaksinasi Hayu di Madu ini, Forkopimkam Ciparai menggandeng bidan desa yang secara aktif mengelola Posiandu di setiap RW di Kecamatan Ciparai. Tanya ada beberapa masyarakat yang memang secara situasi dan kondisi memang tidak bisa dilangsung dengan alasan misalnya keterbatasan alat transportasi ataupun barangkali dari segi ekonomi yang memang memiliki pendapatan yang pas-pasan. Pemirsa untuk menjaga penularan COVID-19 selalu pakai masker dan segera vaksin. Masker terbukti menekan risiko penularan hingga 80 persen, sementara vaksinasi meminimalisir kematian hingga 73 persen. Untuk itu ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin untuk menjaga kita tetap sehat dan bahagia.